Intro Oke, hello semuanya Di video kali ini gue gak ngebikin tutorial ya Gak bikin rancion juga temen-temen Disini gue cuma pengen ngobrol-ngobrol aja Sharing pendapat aja Karena disini gue punya sebuah pertanyaan besar nih temen-temen Gimana kalau misalnya bot di PUBG Mobile itu kita hapusin aja gitu semuanya Terus kita ganti jadi 100 orang player real Gimana tuh menurut kalian? Anyway, kalau misalnya kita udah ngomongin soal bot ini Masing-masing dari kita tuh pasti punya cerita yang epic dan lucu-lucu banget nih temen-temen Soal bot ini ya Gue sendiri pun pernah dibikin kesal banget sama bot ini Itu dimana posisinya gue baru turun dan gue gak dapat senjata Sedangkan gue ditabrak sama satu squad Satu squad itu nyari gue dan gue sembunyi di satu kompon temen-temen Dan gue berharap squad itu kabur, gue bisa cabut cari senjata lainnya Tapi ternyata yang datang itu bot Dia nembakin gue dari luar rumah temen-temen Yang dimana artinya squad tadi bakal langsung ke-distract ke bot yang nembakin gue Dan mengetahui posisi gue dan gue mati di posisi itu Dan itu bener-bener kampret banget dan gue kesel banget sama bot yang itu Tapi dibalik semua itu, bot ini juga ada sisi positifnya temen-temen Yang pertama ketika lo baru turun nih di satu tempat ya Dan lo cuma nemu pistol doang sedangkan di ujung sana ada lawan Lo udah kebelet perang dan tiba-tiba ada bot datang Itu adalah early supply yang datang langsung dari langit dan diutus oleh Tencent buat lo temen-temen Karena si bot ini datang membawa seperangkat komplit alat-alat perang ya Senjata, equipment, first aid kit dan macem-macem hal lainnya yang ngebantu lo buat survive dan perang gitu temen-temen Nah, kalau kalian ada nggak sih suatu pengalaman epic atau pengalaman lucu nih dari bot di PUBG Mobile ini Gue yakin sih pasti setiap masing-masing kita ada sih kejadian-kejadian unik dari bot ini ya Kalian bisa tulis komentar di bawah, gue juga kepo nih Kalian pernah ngalamin apa aja dari bot ini Mulai dari yang ngeselin sampai yang lucu, tulis aja udah di kolom komentar ya Tapi disini juga ada nih sebuah komentar temen-temen yang pernah gue baca di salah satu video gue ya Malah bot itu ngebikin game PUBG Mobile ini semakin boring gitu dan tidak kompetitif gitu Apakah iya kayak gitu Tapi, apa sih alasannya PUBG Mobile ini ngasih bot di gamenya ya Nah, disini gue punya 7 hal yang akan terjadi apabila bot di PUBG Mobile ini kita hilangkan dan kita ganti jadi 100 player asli temen-temen Nah, sebelum kita masuk ke dalam 7 poin tersebut Gue pengen disclaimer dulu kalau ini adalah bener-bener opini gue pribadi dan sifatnya sangat-sangat subjektif sekali ya temen-temen ya Jadi, bisa aja gue berbeda dengan creator lainnya atau berbeda dengan pendapat temen-temen semua Jadi, kita disini sharing-sharing aja oke Sekarang kita langsung aja nih Yang pertama itu adalah tidak ramah kepada low-end device temen-temen Mempertahankan player-nya PUBG Mobile gak bakal ngakuin hal tersebut ya Kalau misalnya ada 100 player nih orang semua Itu kita turun di hotload aja ya Di hotspot ini misalnya di military base Itu ketemu 4 squad itu udah biasa banget temen-temen Sedangkan yang gue cobain bermain di hape iPhone 11 Pro Max Gue bermain di custom room dan turun semua di bootcamp nih ada sekitar 4 squad sampai 5 squad Itu bener-bener frame drop temen-temen Itu udah di iPhone 11 Pro Max loh Dengan performance yang paling tinggi buat mobile phone sekarang ini gitu Apalagi buat hape medium gitu temen-temen Dan gak bakal bisa nge-handle Maka player-nya bakal cabut dan ninggalin game PUBG Mobile Dan developernya gak bakal mau ngelakuin hal tersebut Itulah alasannya kenapa temen-temen masih ada bot ya Alasan pertama Oke next ataupun yang kedua PUBG itu menjadi tidak friendly kepada pemain-pemain baru temen-temen Nah kenapa gue bilang gitu Sekarang kalau misalnya kita bikin ID card baru Kita bakal ketemu banyak banget bot Dan itu tuh bakal Game-nya tuh bakal fun gitu Buat orang-orang yang baru main Jadi kayak mereka tuh seolah-olah bisa nge-kill banyak Padahal yang di-kill itu bot gitu temen-temen Nah gimana kalau misalnya mereka tuh baru main Dan langsung disosor sama player asli semua Game itu masih bakal terlalu intense ya Terlalu kompetitif banget buat players baru Dan orang-orang pasti boring Jadi mainnya pasti kesel gitu Gue gak pernah menang Gue baru main langsung mati Jadi gamenya jadi gak seru lagi buat pemain-pemain baru Maka dari itu Buat nge-keep pemain baru Buat pemain ini betah gitu ya Step by step PUBG Mobile ini Memperkenalkannya ya temen-temen Jadi gak sekali langsung gitu Nah ini mungkin juga salah satu strategi dari PUBG Mobile ini ya temen-temen Jadi players baru itu dibikin betah dulu Pelan-pelan naik gold, silver, diamond Naik ke crown baru mulai berasa nih perangnya gitu Jadi player-player baru ini gak langsung kaget gitu temen-temen Nah sekarang kita lanjut nih ke poin ketiga Mode solo akan laku temen-temen Mode solo ini kalian bermain solo ya Bukan squad ataupun duo ya Kalau sekarang trendnya itu kita selalu bermain squad gitu Mau random squad ataupun bukan ya Kalau misalnya udah dimasukin 100 player orang semua Itu mode squad bakal ditinggalin buat player-player solo temen-temen Maksud gue player solo ini orang yang selalu bermain random squad Kenapa? Karena buat ngelawan 100 orang Dan ya kebanyakan itu mereka bermain squad Itu bakal sulit banget Kalau kalian cuma bermain dengan random squad ya Apalagi kalau kalian udah bermain di rank tinggi temen-temen Jadi kebanyakan orang bakal lebih memilih buat bermain solo aja gitu Karena mereka tuh gak perlu mengandalkan orang lain gitu Buat survive, buat nge-kill gitu temen-temen Jadi mode solo bakal jauh lebih fun daripada sekarang ini gitu Oke next yang keempat Lawan ada dimana-mana Ini nih temen-temennya Karena udah terlalu banyak orang 100 orang itu banyak loh temen-temen Kita gak usah ngomongin di Sunhawk deh ya Kita ngomongin di Arangel aja nih Map sejuta umat nih Kita mau turun dimana aja Itu kemungkinan besar pasti ada lawan Karena ya biasanya kita cuma face 40-50 orang Sekarang itu bener-bener diganti jadi 100 orang Dan itu orang semua Dan itu ada otaknya temen-temen Jadi agak susah gitu buat ngebunuhnya ya Gak kayak bot gitu ya Jadi mereka nih spread out dari tengah Sampai ke ujung-ujung map sana ya Itu udah ada yang ngisi semua temen-temen Susah banget mungkin ya Nyari satu tempat yang bener-bener gak ada orangnya Paling ya Let's say misalnya Gue dapet nih satu kompon yang gak ada orang Paling gue jalan bentar pake mobil Dan itu udah ketemu lagi Ama lawannya gitu Nah mungkin ini ada pro kontra ya Ini subjektif banget Mungkin buat orang-orang kayak gue itu Bakal jadi lebih seru aja Game-nya lebih intens gitu kan Gue gak susah nyari lawannya Kalau kayak sekarang itu kan kayak Lo nge-load bentar nih Ketawa-ketawa bentar Tiba-tiba udah 20 orang Dan itu ngeselin banget gak sih Nah tapi buat beberapa Golongan Buat beberapa orang Mungkin yang bermainnya itu bener-bener santai gitu Ini bakal ganggu persantuin mereka Mungkin nih temen-temen yang tadinya Nge-camp sambil ketawa-ketawa Malah terlalu intense Jadinya game-nya Jadi ini bener-bener Subjektif banget ya Tergantung orangnya nih ya Oke next Yang kelima itu adalah Musibah bagi konten kreator Yang bermain solo versus squad Temen-temen Kenapa gue bilang gitu? Karena gini nih temen-temen Sekali lagi gue bilang 100 orang itu bener-bener banyak Banget temen-temen Maksudnya gini Lo bermain solo versus squad nih Lo lagi nembakin Satu orang di depan Satu squad Itu bisa aja dari belakang lo Itu dateng lagi 2 squad Yang ketika lo belum nafas aja Lalu lo udah dateng lagi gitu Dan bener-bener sulit banget Ntar mungkin ya Buat nyari 20 kill aja Itu kayaknya udah terlalu istimewa temen-temen Jangan ada 43 kill ya Karena kalau kalian perhatiin Konten-konten kreator sekarang Misalnya dia bisa nge-kill 43 atau 47 52 mungkin ya Kalian hitungin botnya itu Mungkin ada 10% gitu Botnya Atau sampai 20% ya Itu adalah bot temen-temen Jadi gak pure semuanya Itu adalah players temen-temen Dan itu juga karena Playersnya cuma 50 ya Sekali lagi ya Jadi mereka tuh lebih leluar saja Buat ngelawan satu squad Gimana kalau misalnya Lawannya ada 100 Lo lagi nembakin yang depan Yang kiri juga nembakin Lo yang kanan juga ada Yang di belakang 2 squad Bayangin Itu mungkin aja terjadi Karena di PUBG PC Itu sering terjadi temen-temen Karena di PUBG Steam ya Itu gak ada bot sama sekali ya Dan Kalau lo bermain solo versus squad Ya itu yang lo dapet gitu Dan Bisa aja Bisa aja Konten kreator ini Mungkin besok hype-nya Kalau sekarang kan Players yang solo squad itu Diman Direk apa sih Dia main sekarang Gue gak tau deh Nah Di beberapa mungkin ada yang main Di crown di es ya Ada juga yang main di diamond Banyak ya Nah mungkin mereka tuh bakal turun Jadi inilah Kira-kira jadi gold lah ya Cukup ya Gold mungkin ya Oke next Yang ke 6 Temen-temen Chicken dinner menjadi Sesuatu yang Sangat-sangat istimewa Temen-temen Kenapa gue bilang gitu Nah Kalau kita simpulin Dari awal Yang gue omongin tadi ya Yang pertama Lawan itu banyak temen-temen Chance kalian hidup tuh Juga lebih sulit Temen-temen Dari biasanya ya Ditambah lagi Karena players ini banyak Dan jumlah loot terbatas ya Jadi Kalian dapet senjata apa aja Itu udah syukur temen-temen Jadi kalian harus nge-carry tuh Dengan lootan seadanya Kalian harus nge-carry diri kalian Atau tim kalian Sampai ke chicken Dan Kalian tuh bener-bener nge-face 100 orang Ngelawan 100 orang Ya kalian facing 100 orang Dan Ketika kalian menang itu Bangganya super banget temen-temen Karena itu bukan Kalau mungkin sekarang ya Kita dapet chicken dinner Oh chicken Oh yaudah gitu kan Bonus doang chicken Mungkin kalau Udah bener-bener 100 player ya Di PUBG Mobile ini Chicken itu menjadi Sesuatu yang istimewa banget temen-temen Jadi Wah gue udah chicken ya Hari ini 2 kali Itu udah banyak tuh gitu Kalau kalian bermain Secara normal people ya Secara normal orang ya Mungkin 2 jam 3 jam sehari ya Kalau kalian bermain 18 jam ya Itu 2 chicken Gak normal sih menurut gue Jadi Jadi itulah temen-temen Karena Supply dari loot ini juga sedikit Gitu ya Karena orang banyak yang perang Karena gini Misalnya Gue udah nge-loot nih Di Pochinki sama tim gue gitu Ini Lootan ini Gue pake perang gitu Ini pasti abis kan Plurunya Misalnya kalau Ternyata Last Circle Itu ada tim lain yang masuk ke Pochinki Mereka tuh gak bisa nge-loot lagi temen-temen Karena gue udah nge-loot di Pochinki ini gitu Jadi Lootan terbatas gitu ya Lawan banyak Dan itu semuanya orang Itu yang ngebikin Chicken Dinner ini Bakal jadi sulit banget temen-temen Itulah alasannya ya Ketika kita rangkum semuanya gitu Tapi ngomong-ngomong Ngapain gue kasih eksemplenya itu Di Pochinki ya Kan gue udah janji Gak turun di Pochinki lagi Karena terakhir kali gue main di Pochinki Itu gue nge-loot 10 menit Cuma dapet sorgan ya Dan lawannya tuh jauh-jauh semua Perangan cuma 1 menit temen-temen Dan itu udah Gue gak mau lagi turun di Pochinki Sampai sekarang gue udah gak ada lagi turun di Pochinki Gue seringan main di Sunhawk sekarang temen-temen Oke Sekarang kita langsung aja ya Masuk ke nomor 7 ya Cuman Nomor 7 gak ada temen-temen Kenapa gitu ya Karena gak apa-apa Sengaja biar kalian kesal gitu ya Jadi kalian komentar di bawah Gue tunggu komentar temen-temen semua ya Karena gue pengen komen-komenan nih sekarang nih Ya Cukup ya videonya sampai disana ya Menurut kalian opini gue Gimana nih Setuju gak kalian dengan opini-opini Yang udah gue sebutin dari ke 6 poin tadi ya 7-nya gak ada Sengaja gue hilangin Biar kalian kesal tadi ya Nah Kalian tulis komentar kalian di bawah Mungkin ada yang mau kalian tambahin Atau ada yang kalian gak setuju juga Kalian bisa komentar di bawah temen-temen Oke Sampai ketemu di kolom komentar Oh iya Kalo kalian suka sama video ini Kalian tau harus ngapain Oke Jangan lupa di share ke temen-temen kita lainnya Jangan pelit-pelit kali Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like Jangan lupa subscribe to Terima kasih.